Intro Kapolres Tebo AKBP Zainal Arrohman pimpin langsung upacara serah terima jabatan 5 Polsek Tebo pada Kamis sore 31 Mei 2018. Dihadiri oleh seluruh pejabat Polres Tebo, anggota Polsek, serta jajaran Polres Tebo dan Bayangkari Polres Tebo. Serah terima jabatan ini merupakan alih tugas Kabak Operasional Kasat Bin Mas Kapolsek Tebo Tengah dan Kapolsek Tebo Ulu berdasarkan surat keputusan Kapolda Jambi, Brikjen Pol Muklis AS. Serah terima jabatan ditandai dengan pelepasan dan penyematan tanda jabatan, pengambilan sumpah dan pemenandatangan fakta integritas oleh Kapolres Tebo. Adapun Kompol M. Jalaluddin, Kabak Operasional Polres Tebo diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Sumda Polres Sarolangun. Kompol Haji Abdul Rani Kanitiga Subdit 1 Ditreskrimum Polre Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kabak Operasional Polres Tebo. Ibtu Razali Kapolsek Tebo Tengah diangkat dalam jabatan baru sebagai PS Pani 3 Subdit 1 Ditintelkam Polre Jambi. Ibtu Agung Purwanto Kasat Bin Mas Polres Tebo diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Tebo Tengah Polres Tebo. AKP Risma Yardi PS Kanitiga Subdit 2 Ditresnarkoba Polre Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasat Bin Mas Polres Tebo. Ibtu Iswah Yudi PS Danki Dalmas 1 Sipas Dal Subdit Dalmas Dit Sabara Polre Jambi diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolsek Tebo Ulu Polres Tebo. Dalam sambutannya Kapolres Tebo, Zainal Arrahman mengatakan bahwa mutasi dan promosi jabatan merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi. Upacara sertijab dilaksanakan sebagai tanda peresmian atas jabatan yang telah diberikan dan bertujuan sebagai ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru maupun memori kenangan kepada pejabat lama atas kerjasamanya selama bertugas di Polres Tebo. Dari Jambi, Mas Mulhadi Triberata TV, Salam Triberata.